Yang bener, kamera 7 jutaan, tapi hasilnya bisa nyaingin ponsel flagship. Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue mau ngebahas mengenai sebuah kamera point and shoot yang menurut gue bisa jadi sebuah opsi menarik kalau kalian berasa agak sayang buat ngerogoh kocek buat beli sebuah ponsel flagship. Dan langsung aja ini dia, Sony ZV-1. Oke, jadi kamera Sony ZV-1 ini merupakan sebuah kamera yang dirilis Sony beberapa tahun sebelumnya. Dan sebenarnya itu dia udah punya beberapa varian Sony ZV-1F dan juga Sony ZV-1 Mark II. Kamera Sony ZV-1 ini kalau misalkan sekarang kalian cari di e-marketplace mungkin untuk bekasnya sendiri itu ada di sekitar harga 7 jutaan tergantung dengan kondisi dan juga kelengkapannya. Oke, pertama-tama secara desain kamera Sony ZV-1 ini secara desain itu bener-bener kecil dan compact banget bener-bener point and shoot banget. Bahkan kalau misalkan dibandingin sama powerbank ini ya kalau dibandingin sama powerbank itu ukurannya mirip-mirip cuman mungkin kalau Sony ZV-1 ini secara ukuran sedikit lebih tebal sih kayak gitu. Oke, untuk kamera Sony ZV-1 ini kalau kita lihat dari depannya kita mulai dari depan dulu jadi di sini tuh dia ada handgrip yang menurut gue kayak apa ya, dibilang nyaman juga kagak jadi sebenarnya ada nggak ada ini nggak terlalu berfungsi banget sih menurut gue. terus di tengah ini ada ya buat modul lensanya dengan branding Zeiss Vario Sonar T bintang 1,8-2,8-9,4-25,7 untuk vokal lengnya. Lalu di sini ada branding Zeiss dan tulisan Sony di bagian atasnya. Ngasih tau kalau lensanya itu dibuat oleh Zeiss. lanjut ke bagian atas, bagian atasnya ini dia ada hot shoe buat kalian colokin aksesoris terus dia ini ada mikrofon di sini lalu ada tombol on-off, mode buat zoom, tombol shutter dan juga tombol record yang menurut gue cukup besar ya dan juga tombol background di fokus. Lanjut ke bagian kanan, ini ada clap gimana di dalamnya itu kalian bisa nyolokin mikrofon terus mikro USB dan juga ini mikro HDMI kayak gitu. Lalu di bagian belakang ini ada thumb grip yang bakal ngebantu buat kalian megang kameranya ada tombol FN, menu, rotary dial, tombol tengah ini juga bisa jadi kayak tombol arah ya lalu tombol play dan juga tombol delete. Di bagian kiri ini kosong nggak ada apa-apa dan di bagian bawah ini ada tripod mount seperti biasa dan di sini ada baterai dan ini pake baterainya NP-BX1 cuman kebetulan gue lagi colok baterai Kingma dan ini untuk slot memorinya purchase ada di sini juga jadi slot memorinya tuh gabung kompartemennya dengan kompartemen baterai. Nah terus ini juga dia udah dilengkapin dengan layar vary angle jadi bisa diputer ya bakal ngebantu banget buat kalian shoot dari angle-angle yang agak aneh. Oke ini gue coba matiin dulu dan ini kalau misalkan dinyala pas lagi mati lensanya masuk dan pas lagi nyala dia lensanya bakal keluar. Jadi buat penyimpanan sih lumayan ngebantu banget ya. Oke terus lanjut ke build quality dari kamera Sony ZV-1 ini. Menurut gue secara build quality kamera ini build quality-nya sih ya cukup proper lah buat kalian pake untuk point and shoot. dan dengan build quality yang proper ini yang gue seneng juga secara berat dari kameranya sih masih cukup manageable ya. Masih cukup oke lah buat kalian bawa sehari-hari kayak gitu. Tapi di sini mungkin yang agak gue kurang suka untuk build quality clap penutup portnya. Karena menurut gue clap penutup portnya ini build quality-nya berasa agak murahan sih. Kayak gitu. Oke terus lanjut ke hal-hal yang gue suka dari kamera Sony ZV-1 ini. Yang pertama kamera ini udah dilengkapin dengan sensor 20,4 megapiksel. Jadi mestinya kalau buat kalian foto atau mungkin buat kalian print ya buat kalian print atau kalian taruh di social media mestinya kamera ini udah cukup banget ya. Jadi nggak perlu takut nggak perlu sampai yang megapikselnya gede-gede kalau cuma buat kalian taruh di social media atau printing kecil ini kamera cukup banget. Hal kedua yang gue suka juga dia udah support perekaman 4K video dan itu udah support juga perekaman lock. Nah terus juga di sini yang gue seneng karena mungkin sebelumnya itu gue pake A72 jadi kalau misalkan gue nge-shoot video nih horizontal gini ya horizontal tapi giliran gue mau shoot portrait kayak gini nih. Nah ini kan gue nge-shoot portrait nih ya. Ini walaupun menunya nggak keganti nah baterainya pas exhausted gue ganti dulu. oke ini gue ganti ke baterai yang lain oke ini gue ganti ke baterai yang lain oke oke nah ini kalau misalkan gue nge-shoot nge-shoot lens portrait gini ya gue rekam oke nah ini walaupun tadi UI-nya itu dia nggak ngegeser nggak berubah orientasi tapi di videonya ini udah berubah orientasi nih nah eh bentar ini nggak ini nggak ah tuh dia kan portrait nih kalau gue lagi landscape ya tapi kalau gue orientasinya portrait dia bakal nge-ganti nih orientasinya jadi portrait kalau misalkan gue play gini nah sama dia juga bakal gini sih cuman dia keliatan dari thumbnailnya nih thumbnailnya kan portrait tapi kalau gue geser gini dia jadi jadi ya portraitnya dirubah orientasinya kayak gitu oke terus lanjut ke hal lain yang gue suka juga dari kamera ini ya tadi dia ada hot shoe mount jadi kalau misalkan kalian mau nyolokin aksesoris itu cukup mudah ya dan ini menurut gue langkah yang bener dari Sony nggak kayak dulu pas bikin Sony A5000 atau A5100 nggak ada hot shoe mountnya jadi kayak agak repot terus juga disini yang gue seneng dia itu mungkin ini buat ngebantu kalian yang bukan seorang fotografer atau videografer jadi tuh dia disini ada fitur namanya background di fokus nih kalau dipencet nah ini kalau background di fokus jadi dia tuh kayak gue kurang paham cara dia mencapai hasil ini gimana cuman dia tuh jadi kayak ini gue coba matiin nah ini bentar ini kan kalau gue nggak tau keliatan di kamera atau nggak cuman kalau background di fokusnya gue matiin ini yang di belakangnya ini nggak terlalu ngeblur tapi kalau background di fokusnya gue nyalain nah ini kan di fokus nih belakangnya tuh keliatan lebih ngeblur tapi ini shutternya mesti gue turun oke ini sih mestinya dia cuman ngeganti di settingan aperturnya aja sih jadi aperturnya dibuka selebar-lebarnya cuman ya ini lumayan ngebantu banget apalagi buat kalian mungkin yang nggak selalu ngerti kamera mengenai aperture, shutter speed, ataupun ISO ya background di fokus ini ngebantu gitu terus hal kedua yang gue suka dari kamera ini dia juga udah dapet lensa dengan vokal yang 24-70 equivalent di full frame jadi kalau misalkan kalian buat shoot everyday 24-70 sih mesti cukup banget walaupun mungkin ada beberapa keadaan pada saat kalian lagi ngevlog 24-nya tuh mungkin agak sedikit ketat gitu makanya muncullah Sony ZV-1F dengan lensa 20mm cuman kalau buat gue sendiri 24-70 sih udah cukup banget terus juga untuk aperturnya sendiri disini karena dia aperturnya 1,8 sampai dengan 2,8 jadi seharusnya pada saat keadaannya lagi low light atau mungkin kalian lagi butuh gambar yang belakang yang ngeblur-ngeblur kayak portrait mode kamera ini bisa mengakomodin hal tersebut seperti itu oke lanjut ke hal-hal yang mungkin gue kurang suka dari Sony ZV-1 ini yang pertama gripnya menurut gue sih kurang nyaman ya apalagi buat gue yang tangannya agak gede cuman gue bersyukur disini ada thumb grip jadi lebih ngebantu cuman ya gue ngerasa megang di depannya sih kurang natural sih kayak gitu lanjut ke hal kedua yang gue kurang suka juga di kamera ini dia gak ada viewfinder ya jadi kalau misalkan kalian pengen nge-shoot street itu kayak kurang privacy-nya aja gitu dan karena emang gue juga bukan video shooter gitu ya cuman ya gue bikin video cuman ini doang ya jadi gue tetep merasa miss aja sih gak ada viewfinder walaupun emang sebenernya kan peruntukan kamera ini buat nge-vlogging kan makanya mungkin buat cutting cost mereka gak nambahin viewfinder begitu juga dengan kakak-kakaknya ZV-E10 ataupun ZV-E1 kayak gitu terus hal lain yang gue kurang suka dari kamera ini juga ini gue agak bingung kenapa portnya ditaruh di sebelah kanan ya disini nih cuman kalau taruh port disini tuh kalau gue nyolok portnya ya tangan gue berasa keganggu aja sih pas lagi megang gripnya gitu gue sih sebenernya lebih prefer buat ditaruh di sebelah kiri cuman mungkin kalau ditaruh di sebelah kiri gak ada tempatnya kali ya terus juga disini untuk kompartemen baterai SD cardnya juga ditaruh di bawah jadi kalau misalkan kalian udah nyolokin tripod ini agak susah ngakses SD cardnya ditambah lagi untuk tripod mountnya ada disini nih jadi kayak posisinya tuh bener-bener menurut gue sih ya kurang oke aja lah kurang dipertimbangkan jadi kalau kalian udah nyolok tripod kalian mau ngakses baterai atau SD card itu agak susah mau gak mau akhirnya yang gue lakukan gue colok nih micro USB-nya buat akses data ataupun buat ngecas si kamera ini lanjut ke hal lain yang mungkin gue kurang senang dari Sony ZV-E1 ini ada di baterainya baterainya ini masih pake baterai NP-BX1 ya mungkin ini baterai yang dipake di semua di semua apa ya ponsel-ponsel-ponsel di semua kamera compactnya Sony cuman yang bisa gue bilang ya kapasitas baterainya sih menurut gue agak ya kalian kalau bisa punya 2-3 baterai buat seharian sih bakal lebih oke sih kayak gitu terus juga disini untuk menunya dia masih pake menu Sony yang lama ya jadi ini menu yang menurut gue kurang interaktif agak susah buat navigasinya sih kayak gitu terus tadi juga hampir lupa buat ngebahas hal yang gue suka disini dia untuk fokusnya udah pake touch screen nah ini cuman ya gue gak paham kenapa menunya gak dibikin touch screen juga ya jadi kayak agak repot gitu ya nanggung bahkan dibuat video ini kan lebih gampang lah kalau lu bikin touch screennya tapi kenapa gak dibikin touch screen kayak gitu terus tadi satu hal lagi yang gue miss untuk kekurangannya disini dia masih pake micro USB gak kayak saudara-saudaranya ZV-1F ataupun ZV-1 Mark II yang udah pake USB Type-C gitu jadi mungkin kalian perlu bawa kabel tambahan sih ha 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 selamat menikmati 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 oke jadi ini adalah hasil perekaman dengan menggunakan kamera Sony ZV-1 dengan layarnya dibalik dan seperti yang kalian lihat ya untuk kondisi siang kayak gini itu masih cukup oke apalagi dia juga dapat lensa 24mm dengan f1.8 cuma mungkin kekurangan dari lensa 24mm f1.8 itu adalah cropnya agak ketat apalagi ini atas sama bawah gue ini kepotong jadi bener-bener kayak mepet banget ya dan gue sangat menyarankan kalian pakai kayak monopod sih ketika kalian nyoba record dengan handheld kayak gitu terus juga ini sekalian gue ngetes kualitas mikrofon dari si Sony ZV-1 ini dan juga ini hal yang bikin hasil gambarnya lebih oke lagi karena dia f1.8 jadi background belakang gue ini kelihatan ngeblur banget jadi separasi antara subjek dengan backgroundnya sih masih nice banget dari kamera ini cuman kalau coba di 70mm ini bisa cuman agak repot ya nah ini kayak cuman kelihatan muka doang tuh ya tapi emang blur belakangnya lebih mewah lagi sih gitu ya oke dan mungkin itu aja dan kita balik lagi ke studio dadah oke in conclusion pendapat gue mengenai kamera Sony ZV-1 ini sebenarnya cocok buat siapa yang pasti menurut gue sih kurang cocok buat kalian yang udah pakai HP flagship kayak ya mendingan kalian pakai HP kalian aja sih ketimbang kalian di kamera ini tapi kalau misalkan kalian emang ya pakai HP yang biasa aja dan agak sayang buat beli HP flagship mungkin kamera ini bisa jadi salah satu pilihannya dan juga yang gue seneng dari kamera itu untuk depresiasi penurunannya pun juga gak secepat penurunannya ponsel dimana kalau ponsel mungkin setahun dua tahun tuh bisa turun 3-4 jutaan gitu ya sedangkan ini kalau kamera gue beli 8,5 terus sekarang bekasnya sekitar 7,5 which is menurut gue harganya masih lumayan bagus lah walaupun penyusutan terus juga disini kalau misalkan kalian pakai ponsel itu baterainya rusak kan ya kalian ganti 600 ribu ini untuk baterainya cukup murah dan kalau abis kan tinggal ganti aja harganya juga cuman 80 ribu rechargeable dan ini gue sampe punya 3 piece kalau gak salah jadi ini ada 1 2 dan 3 ada 3 gue punya baterainya jadi ya untuk maintenance nya mesti gak semahal kalian pakai ponsel dan juga disini dia pakai memorinya SD card kalau rusak tinggal buang ganti baru harganya juga cuman 200 ribu sih gitu dan mungkin gitu aja video gue kali ini gimana pendapat kalian mengenai Sony ZV-1 ini langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo caranya gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe nya dan last but not least see you on the next video bye bye